hehehe stop 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 jangan berantem nah kalian ini halo semuanya selamat datang lagi di channel youtube saya hari ini kita akan ada 2 pertandingan besar hari ini kita akan mereview 2 treatment legendaris yaitu glowing treatment dan laser glowing seperti yang kalian ketahui glowing treatment itu sangat terkenal disini bahkan pernah diliput di metrotv, rcti dan nettv treatment dari buah labu kuning yang sangat sangat bagus sekali hasilnya akan langsung glowing dan yang satunya lagi adalah laser glowing versus laser glowing laser glowing ini sekarang lagi kekinian sekali pertama kali diperkenalkan oleh salah satu klinik besar di Jakarta lalu tiba-tiba jadi trending hasilnya juga akan lebih glowing, langsung glowing hasilnya hari ini kita akan mereview glowing treatment versus laser glowing kita akan mulai dengan pasien pertama jadi pasien pertama ini kita akan glowing treatment dia dari bahannya dari buah labu kuning ini buah labu kuningnya ini guys buahnya warnanya seperti kuning ke coklatan baunya juga sangat menyengat mungkin labu kuning yang menyengat seperti itu ini hasil fermentasi bukan labu kuning murni dan untuk treatment ini sendiri sudah pernah diliput di banyak seperti saya bilang tadi pernah diliput di banyak acara TV ya yaitu TV, rcti, indusia, dan juga di nettv ya kita akan apply ke pasiennya fungsinya apa? jadi glowing treatment ini sebenarnya glowing itu adalah kondisi kulit dimana kelembapan kulit itu sangat-sangat bagus jadi kapan sih apa sih bukti kulit kamu sehat? bukti kulit kamu sehat adalah lembab sebenarnya dan lembab itu adalah kondisi terakhir dari kulit jadi itu adalah kondisi tertinggi nah pumpkin peel ini akan membuat kulit kalian lembab jadi dia akan menginfuse cairan ke dalamnya buat lebih lembab dan juga akan lebih kenyal instant langsung efeknya akan terlihat kulit kita setelah ini akan jadi lebih lembab dan lebih bercahaya karena dia menyimpan air di dalamnya apa sih yang membuat sebenarnya ini berbeda? jadi sebenarnya treatment labu kuning ini dari Korea banyak yang lain juga punya typical peeling seperti ini tapi yang berbeda di Athena adalah kita punya secret ingredients di bagian akhirnya jadi secret ingredients ini lah yang membuat hasilnya akan jadi lebih glowing lagi lebih maksimal lagi that's why makanya beberapa orang punya treatment ini juga tapi hasilnya gak pernah bisa sama dengan kita nah facial pumpkin ini untuk apa? yang pertama saya akan bahas kelebihan dan kekurangan ya kelebihannya adalah pertama ini dari bahan alami dari buah labu kuning makanya kalau misalnya dari bahan alami tentu aja hampir tidak ada efek samping dan bagus sekali yang kedua dia efeknya melembabkan dan mengenyalkan kulit jadi efeknya bisa langsung kita kelihatan kulit akan jadi lebih bercahaya tentu saja memang hasil yang paling bagusnya setelah pekerjaan tapi besoknya juga lebih kenyal dan lebih bercahaya juga apa kejelekan dari glowing treatment dengan pumpkin peel? yang pertama saya pikir dikerjakan di klinik tapi tidak harus dokter tidak harus dokter juga bisa dikerjakan karena ini pekerjaannya simpel sekali dan tanpa resiko tapi mungkin efek jeleknya adalah kalau wajah berminyak tentu aja akan menjadi lebih berminyak lagi jadi tidak begitu cocok untuk wajah berminyaknya kalau berminyak dibuat glowingnya jadinya akan lebih berminyak lagi sangat cocok sekali untuk wajah kering dan wajah normal yang paling bagus sebenarnya wajah normal pada wajah normal benar-benar akan kelihatan glowing pada wajah kering dia akan memperbaiki strukturnya sehingga kulit kamu akan menjadi lebih cerah lebih lembab lagi dan lebih glowing selanjutnya kita akan masuk ke naturalizer jadi disini kulitnya akan didinginkan berapa lama sekali bisa dilakukan facial glowing facial glowing ini bagusnya dilakukan 2 minggu sekali nah yang jadi permasalahan adalah sebenarnya ini treatment yang sangat favorit disini treatment yang sangat terkenal tapi bukan best seller kenapa bukan best seller karena menurut saya memang kondisi glowing adalah kondisi kulit tertinggi tahapan tertinggi dari kulitnya itu artinya yang paling bagus dari kulitnya dan tidak semua orang punya kondisi kulit seperti itu kebanyakan datang disini dengan kondisi flag jerawat dan lain sebagainya tentu saja tidak baik untuk dilakukan glowing treatment nah ini favorit semua orang pengen glowing tapi untuk yang dapat kulit yang datang dengan kondisi kulit yang bagus itu memang tidak banyak makanya itu treatment seperti ini punya ini harusnya tidak akan pernah jadi treatment best seller tapi ini tetap jadi treatment favorit disini tadaaaah nah ini kita sudah selesai kita bisa lihat kulitnya teksturnya jadi lebih glowing lebih bersinar lebih cerah mukanya jadi lebih glowing lebih mengkilap silau semua yang ada disana kayak kacamata hitam semua ya ayo kita lihat treatment yang kedua laser glowing oke tadi kita sudah glowing treatment sekarang kita mau laser glowing sebagai pendahuluan laser glowing itu sebenarnya alatnya ada dua yang pertama akutoning yang kedua adalah accure jadi kita sudah pakai ini alatnya accure jadi kita pakai yang paling bagus yang paling mahal untuk kita bandikan dengan glowing treatment kita lihat nanti hasilnya bagaimana ketika wajah kita berninya terlalu berninya pasti kita kelihatan kusam ya pasti kelihatan kusam pasti kelihatan kucol nah dia memperkecil kelenjang sebaseusnya jadi kelenjang minyaknya dia kecilkan sehingga tampak lebih mengkilap jadi laser glowing dan glowing treatment itu punya cara kerja yang sangat bertolak belakang nah karena hal inilah maka laser glowing itu bagus banget kalau dipakai pada wajah yang berminyak sebenarnya wajah yang berminyak kalau di laser glowing glowingnya akan lebih bagus dan tidak berminyak berbeda dengan kalau yang facial glowing tadi kalau yang facial glowing tadi ya berminyak akan lebih berminyak bagian untuk normal skin dan kulit selain itu laser glowing ini juga diklaim bisa mengecilkan membantu mengecilkan kori-kori ya karena kelenjang minyaknya tadi agak dikecilkan jadi pada pasien ini saya tidak anestesi saya gunakan kekuatan 100mJ dan saya kerjakan sesuai dengan konsendur untuk laser glowingnya laser glowing ini punya kelebihan yang tadi saya bilang pertama dia buat lebih glowing dengan cara mengecilkan kelenjang minyak dan mengecilkan kori-kori sehingga dia akan lebih mengkilap akan lebih glowing tapi glowingnya beda dengan glowing treatment yang lembab prinsipnya yang kedua dia juga bisa untuk cerawan kecil nah ini yang tidak dipunyai oleh glowing treatment glowing treatment cuma khusus untuk melembabkan saja tidak ada fungsi untuk untuk jerawat sedangkan pada kasus ini karena jerawat itu berausal dari kelenjang minyak maka jerawat ringan pun atau jerawat berat pun bisa sembuh dengan laser ini tapi kejelekannya adalah sama seperti laser pada umumnya dia punya resiko terbakar dia punya resiko terbakar punya resiko hitam makanya itu akan lebih baik dikerjakan sesuai indikasi dan dikerjakan atas perawasan dokter intinya ini adalah pekerjaan yang paling biasa kita coba goyang-goyang aja oke selesai ini hasilnya dari review saya ini sebenarnya bukan glowing kalau glowing itu sebenarnya lebih kelempak tapi ini menurut saya bersinar juga tapi ini menurut saya lebih ke mengkilap sebenarnya jadi alatnya sebenarnya bagus banget setelah dua minggu nanti pori-porinya akan lebih ngecil jadi pelanjang minyaknya juga akan lebih sedikit komedonya juga akan lebih sedikit lagi jadi kamu gak susah terus-terusan facial untuk ekstasi komedo jadi komedonya akan lebih sedikit untuk luarnya tapi untuk hasil glowing sebenarnya glowing treatment lebih setar untuk glowingnya sebenarnya ini lebih ke mengkilap nanti kita akan review lagi keuntungan kekembian dan kekurangan lesser glowing dan glowing treatment nah tadi kita sudah melakukan perawatan glowing treatment versus lesser glowing nah gimana rasanya glowing? gimana? yang mana yang paling bagus? aku dong jadi sebenarnya menurut saya dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing glowing treatment sebenarnya paling bagus untuk wajah normal dan kulit kering sebenarnya dia akan lebih lembab lebih glow menurut saya ini yang lebih pantas untuk disebut glow jadi glow itu benar-benar lebih lembab sedangkan lesser glowing dia punya kelebihan memang yang gak dipunyai oleh glowing treatment yaitu ngecilin pori-pori mengurangi kelenjang minyak dan juga mengurangi untuk frekensi timbulnya pomedo ya tapi hasilnya dia tidak se-glowing memang glowing treatment lebih ke mengkilap mungkin menurut saya tapi gak mungkin namanya kita ganti jadi laser mengkilap ya karena gak enak ditunggar jadinya mungkin itu review dari saya saya akan kembalikan ke kalian semua mau pilih yang mana mau pilih laser glowing atau glowing treatment jangan lupa subscribe channel ini terima kasih terima kasih terima kasih